Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Baru-baru ini, WhatsApp meluncurkan fitur baru di dalam aplikasinya, yaitu chat audio di grup WhatsApp. Fitur ini akan muncul pada grup WhatsApp yang memiliki peserta minimal 32 orang. Tetapi sayangnya, hanya grup tertentu saja yang mendapatkan fitur chat audio ini. Karena pada grup lain yang saya miliki dengan peserta lebih dari 32 orang, tidak ada fitur untuk membuat chat audio. Di sini masih terlihat seperti biasa, yaitu ikon panggilan grup. Lalu, apa bedanya panggilan grup dengan chat audio? Mari kita simak. Ketika kita menekan tombol panggilan grup, maka semua peserta grup akan mendapatkan notifikasi berupa panggilan grup. Dan peserta yang mendapatkan notifikasi bisa bergabung ke panggilan grup atau menolaknya. Kemudian, ketika kita melakukan chat audio di grup WhatsApp, maka peserta grup lainnya hanya akan mendapatkan notifikasi biasa tanpa ada dering seperti panggilan telepon di grup. Bisa kalian lihat, di sini ada notifikasi chat audio yang jenis notifikasinya sama seperti notifikasi chat biasa. Tidak seperti panggilan grup yang berdering. Kemudian, ketika ada anggota lain yang bergabung, maka kita bisa melihatnya. Dan kita bisa melakukan obrolan seperti di panggilan telepon biasa. Kemudian, untuk peserta lain yang tidak ingin bergabung ke chat audio, di sini kita bisa mengabaikannya atau menghapus pemberitahuan chat audio tersebut. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk melakukan chat audio di grup WhatsApp yang sebenarnya hampir mirip dengan panggilan grup. Terima kasih banyak sudah menonton. Silahkan like kalau kalian menyukai video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.